Intro Pemirsa Asosiasi Pengusaha Indonesia Bali bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan dan Dinas Tenaga Kerja dan ESDM Provinsi Bali menggelar gathering di Badung kegiatan tersebut dibuka Kepala Dinas Tenaga Kerja dan ESDM Provinsi Bali Ide Bagus Ngurah Arde Gathering bertemakan transformasi ekonomi dalam membangun ESDM yang unggul melalui BPJS Ketenagakerjaan dengan manajemen perusahaan Dalam sempatan tersebut Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Bali dengan Nurlaba mengatakan Gathering ini merupakan program rutin Apino Bali dan BPJS Ketenagakerjaan Gathering bertujuan menyosialisasikan berbagai program BPJS Ketenagakerjaan kepada pengusaha dan pelaku UMKM di Bali Dengan Nurlaba menambahkan Fiaknya telah melakukan kesepakatan dengan BPJS Ketenagakerjaan dan di Senaker pada 14 November 2017 lalu Nurlaba mengaku berkunjung ke masing-masing kabupaten kota khususnya pengurus dan pengusaha untuk mengajak pengusaha di bawah Apino Bali agar mendaftarkan diri dan pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan Gathering ini juga bertujuan mencerdaskan sebeda manusia termasuk pelaku UMKM dan pengusaha di Provinsi Bali di bidang Ketenagakerjaan Melalui gathering ini dalam menghadapi revolusi industri 4.0 kualitas sebeda manusia pengusaha dan pelaku UMKM ke depan diharapkan bisa lebih baik dan produktivitas meningkat Kepada para anggota kami juga kepada UMKM yang telah bekerjasama juga dengan Apino dari samping itu pula kami disponsori oleh BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Bali Nusa Tenggara dan Pakua Nah tentunya semoga daripada program yang akan datang ini juga utamanya akan menyasar ataupun memberikan sosialisasi kepada UMKM yang ada di Bali Nah tentunya bagaimana untuk mencerdaskan daripada atau SDM daripada UMKM yang ada di Provinsi Bali Sementara itu Asisten Deputi Wilayah Bidang Kepesertaan Suhuri Ali menyampaikan melalui getering ini para pengusaha atau pelaku UMKM bisa segera memberikan pelindungan jaminan sosial untuk memberikan kesejahteraan kepada pekerja Sesuai amanat undang-undang seluruh pelaku usaha yang mempekerjakan tenaga kerja wajib dan harus penuh kesadaran memberikan pelindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan karena memberikan banyak manfaat Suhuri berharam asosiasi ini dapat mengeluarkan kebijakan jika ingin mendaftar sebagai anggota Apino Bali Salah satu syaratnya adalah terdaftar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan Hal tersebut tentunya akan mendorong pengusaha mendaftarkan diri dan pekerjanya untuk mendapatkan jaminan sosial media ini kita Apino sendiri memberikan penjelasan tentang organisasinya dan kami berpikir setelah kerja yang memberikan pemahaman dan membangun kesadaran tadi juga ada dari Buna Setelah Kerja Udansi Bali menjelaskan urgensi perlaksanaan perhimpunan dalam organisasi Kepala Dinas Tenaga Kerjaan dan SDM Provinsi Bali Ida Bagus Mura Arda mengatakan melalui kegiatan ini kesadaran dari para pengusaha dan pelaku UMKM tumbuh untuk mendaftarkan pekerja ke BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan demi kesejahteraan mereka Apresiasi melalui pertebaran ini beberapa hal yang kita temukan di lapangan dari SDM pemeriksaan bahwa masih terdapat pengusaha-pengusaha yang belum mendaftarkan pekerjaannya ke dalam jamanan sosial baik BPJS Kesehatan dan melalui diskusi yang akan menyadarkan daripada pihak pengusaha untuk melakukan kewajiban Gatering menghadirkan 100 lebih peserta seperti pengusaha yang tergabung dalam Apino Bali pelaku UMKM BPJS Ketenagakerjaan serta dinas terkait acara diakhiri penyerahan kenang-kenangan kepada BPJS Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan SDM Provinsi Bali oleh Ketua Apino Bali dengan Nurlaba Supariana Bali